Masih bersama saya Dinda Rizkiana di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa cuaca dingin dalam sepekan terakhir sempat menimbulkan embun es dan merusak area perkebunan teh di beberapa titik di Kabupaten Bandung, terutama wilayah selatan seperti Pangalengan, Ciwidei, Kertasari, dan Arancopali minggu pagi. Bahkan suasana kabut masih menyelimuti sejumlah titik karena suhu yang mencapai di bawah 12 derajat sercius. Sejak Senin pagi, wilayah Kertasari Kabupaten Bandung masih diselimuti kabut tebal. Fenomeno alam di wilayah paling ujung Bandung Selatan ini terjadi dalam sepekan terakhir, diduga karena faktor cuaca dingin yang menyergap sebagian Pulau Jawa. Karena tak hanya di Kertasari, dari pantauan udara, kabut tebal juga menyelimuti Kabupaten Bandung wilayah selatan lainnya, seperti Pangalengan, Ciwidei, dan Ranjabali. Bahkan dalam video amatir warga yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, di kawasan Ranjabali sempat terjadi embun es yang menempel di padang rumput maupun kacamobil dan botol minuman. Diduga hal ini terjadi akibat suhu yang diperkirakan di bawah 12 derajat sercius. Bahkan fenomena ini membuat perkebunan teh milik warga rusak. Di Pangalengan dan Kertasari yang berbatasan dengan Kabupaten Garut misalnya, daun pucuk teh seluas 10 hektare lebih, membeku hingga berwarna hitam kecoklatan. Bahkan akibat fenomena alam langka ini, cuaca dingin di wilayah Bandung Selatan seperti di Ranjabali, sempat menyentuh 10 derajat karena merupakan area pergunungan. Kena pros kemarin kan minus hampir 9 derajat, kira-kira 9 derajat sercius sampai 7 derajat sercius. Berapa hari itu Pak? Satu semalam kemarin. Akibatnya gimana Pak? Akibatnya dampaknya ya kering gini, ya pucuk-pucuknya itu pada habis gitu. Apakah ini teh itu pucuknya berbulu gitu. Paling rentan sama pros ya, semangatkan kalau di sini ibun kata orang suna di sini. Kalau istilahnya itu pros di sini. Fenomena cuaca ekstrim hingga datangnya embun es ini pun berdampak terhadap area wisata pegunungan. Sebelumnya padang rumput di kawasan Ciwidei juga sempat dipenuhi embun es yang puncaknya terjadi pada 6 Juli 2018. Saat ini kondisinya kembali normal, meski suhu masih di bawah 14 derajat sercius sehingga menimbulkan kabut tebal. Rezitya Prasaja, Bandung TV